Halo teman-teman sekalian Kali ini aku mau cari kalian Gimana sih cara Buat bolu kukus yang mekar itu Jadi disini aku ada Bahannya Gampang banget buat cari Ini aku ada Gula pasir 100 gram Telur 1 butir Tepung terigu 100 gram Susu bubuk sekitar 10 gram Atau 1 sendok makan Terus Sprite atau bisa diganti Kalau susu cair kalau kalian mau 60 ml Terus ada vanili Aku disini pakai vanili cair Terus ada Yang paling penting disini adalah SP atau pengembang kue Kalian bisa dapat Dimana aja di kekuban kue Ini gampang banget buat carinya Dan itu ada Perasaan makanan seperti Talas atau taro Dan ada pandan juga Yuk Yuk kita buat yuk Bareng-bareng yuk Bul mixer ini Kita campurkan semua bahan yang ada Itu pertama Satu bukit telur Oke Terus campurkan sama kue Lalu jangan lupa ya 100 gram Terus kita campurkan tepung terigu Terus campurkan Susu bubuk Terus sama sepulat juga Jangan lupa Kita campurkan semua bahan ini mixer Sampai dia mengental Putih dan pucat Oke Disini aku menggunakan Hand mixer Oh iya guys Aku lupa ngomong kenapa Aku belum masukin SP Jadi Aku masukin SP terakhir Setelah semuanya setengah mengembang Agar nanti hasilnya mekar gitu loh Jadi nanti kita coba lihat ya Kita mixer semuanya Sampai Terjambat Terus kita masukkan SP nya Ini ada SP nya Kita tuang SP nya sekitar 1 sendok teh ya Terus kita Bisa Adonanya sudah mulai Jadi Sekarang kita kasih vanil yang tadi Sekitar sedikit aja Oke cukup Terus Kita duduk lagi Oke Ini jus daru Sudah jadi Oke Next kita bagi Menjadi Tiga warna Oke Oke guys Sekarang adonanya sudah Aku bagi jadi tiga Yang satu Aku mau kasih Keluangkan Dan Biar di jauh Ini seperti At Ini Bangun 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 L Yang kedua Yang kedua Aku mau kasih ke warna Kalas Yang kedua Kita Aduk Rata Aduk Rata Banyak Ketua Lalu 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 Ini Ini Aku Sekarang Mau Isi Cetaan Cetaan cupcake Dengan adonan yang putih Dulu Jadi Isinya Sampai Penut Harus Benar-benar Nanti Kita Selang-seling Lalu Jadi Adonan yang putih Ini Kita Isi Dulu Sekitar Sekitar Setengah Setengah Cup Ya Lalu Ketua Setengah Terus Kita Selang-seling Terus Kasih Warna Hijau Terus Guys Sudah Benar-benar Penuh Terus Kita Isi Semua Sampai Adonannya Habis Guys Oke guys Ini Satu Resep Aku Jadi Empat Empat Ini Harus Disi Penuh Dengan Catakan Cupcake Terus Habis Gitu Aku Mau Kukus Dia Selama 10 Menit Di Api Besar Jangan Lupa Ya Guys Harus Api Besar Ini Dikukus Selama 10 Menit Di Api Besar Mari kita Lihat ya Hasilnya Gimana Kita Kukus Di Api Besar Oke guys Ini dia Kue Kukus Mekar Ini Benar 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 Baru Matang Guys Jadi Kalian Bisa Lihat Tikturnya Benar Benar Mekar Banget Ini Jadi Itu Tidak Terlalu Lembek Juga Tapi Juga Tidak Terlalu Keras Juga Jadi Benar Benar Pas Lihat Saka Ini Cocok Banget Thank you Guys Halo 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 Halo